Yaudah, satu setengah tahun sama setahun lah. Satu setengah tahun bidang A, satu tahun bidang B, gitu kan? Iya. Baru segitu, Stella. Kembali lagi di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini gue kedatangan seorang wanita, sebut saja namanya Stella. Nama lengkapnya Stella Jeruk. Halo, Stella. Halo. Halo, kamu Stella Jeruk bikin pusing. Wah. Mau curhat apa nih, Stella? Kalau aku soal karir nih. Kenapa tuh karirnya? Jadi, di tahun 2020 kemarin, sekitar bulan April, itu aku pindah kerja dari bidang company-nya tuh di bidang financial institution. Right. Itu udah statusnya udah full time ke instansi pemerintah sebagai tenaga outsource ya, non-PNS. Dan itu posisinya kontrak dan berdasarkan perjanjian kontraknya tuh sampai Desember 2020 kemarin yang unfortunately tidak diperpanjang sekarang. Dan itu kemarin, sayangnya lagi dari instansinya ini gak ngasih ketegasan kalau misalnya emang gak diperpanjang sehingga aku tuh baru tahu bener-bener kalau gak diperpanjang tuh pas masuk kerja lagi setelah libur dari... Januari. Iya, betul. Lagi di atas kertas kontrak kamu abis kapan? Tanggal berapa? Desember, tanggal 31. Oke. Oke. Terus? Nah, permasalahannya adalah aku keluar dari kantor yang sebelumnya, sebelum yang instansi pemerintahan ini, itu tuh bidang kerjanya beda banget. Bisa dibilang aku banting setir dari yang sebelumnya ke si instansi pemerintahan ini. Sebenarnya gak bisa gak dibilang banting setir banget sih, karena sebenarnya aku balik lagi ke jalur yang sesuai dengan background studiaku gitu. Cuma tetap aja ini kan aku beda ya sama background dari pekerjaan first job aku kayak gitu. Ini kebetulan ini yang sebelumnya tuh adalah first job aku dan ini yang kedua gitu. Oke, kamu berapa, usia berapa, berapa tahun bekerja? Dari 2018. Dua tahun? Iya. Oke, terus? Nah, permasalahannya lagi adalah kemarin aku merasa di tempat yang sebelumnya tuh di instansi pemerintahan ini, itu gak, proses belajarnya tuh kayak gak sempurna, kayak pace, beban, kerja, dan segala sesuatu kan beda banget dari company ya. Aku kan sebelumnya di swasta. Terus, karena masuknya tuh pas banget udah WFH, udah April itu kan udah masuk PSBB ya, jadi WFH. Terus kayak minim arahan, terus kerjaannya langsung substansi banget kayak gitu. Dan maksudnya emang di tempat ini adalah aku diekspektasikan untuk langsung tek-tek-tek-tek cepat, tapi paham semua instansinya. Oke. Nah, jadi sekarang tuh aku bingung karena aku udah terlanjur, maksudnya aku udah terlanjur loncat gedang, tapi aku merasa kayaknya aku skill atau kayak pengalaman atau pengetahuan aku di previous employer ini tuh kayak kurang buat aku nyari yang baru kayak gitu sih. Stel, aku pikir kamu terlalu banyak. Kamu baru kerja 2 tahun berarti ya? Ya, yang full time 2 tahun. Setahun di financial institution. Ya, sekitar 1,5 tahun. Ya udah, 1,5 tahun sama 1 tahun lah. 1,5 tahun bidang A, 1 tahun bidang B gitu kan? Ya. Baru segitu, Stel. Bisa dipikirin, Stel. Nah, sekarang mending pikirin lo mau kerja apa? Mau kerja A, B, atau nyoba C? Kan gitu. Kalau mau dibilang, wah, gue ganti jalur. Enggak. Kalau mikirin ganti jalur gini, bayangin 15 tahun orang kerja di A, terus tiba-tiba dia mau pindah ke bidang B. Nah, itu baru pindah jalur yang shifting gede-gedean gitu. Dia mengorbankan banyak di situ gitu. Right? Sekarang kan lo baru 1,5 tahun itu pendek menurut gue. Kalau mau dibandingin kayak, lo sekarang umur berapa? 25? 25. Lo masih akan kerja sampai umur pensiun tuh 55 loh. Oke. Lo masih akan kerja 30 tahun lagi. Jadi, 1,5 tahun itu pengalaman yang sebentar. Ya, masih entry level lah. Entry level naik atasan dikit. Ya, gue anggap entry aja. 1,5 tahun, 1 tahun masih entry level. Nah, yang perlu dipikirin sebenarnya bukan, apa ya, galau, aduh, gue gimana ya nanti kerjaan. Tapi, balik lagi, lo mau kerja apa? Lo bidang mana yang pengen lo glutin? Lo mau eksplor apa? Gue pengen tahu lebih ke kenapa lo pindah dari bidang A ke bidang B. Oke. Sebenarnya kalau di yang biasa lah, kalau pas phrase graduate, itu kan biasanya nyoba banyak hal dan kebetulan pas intern itu dapat di sebuah perusahaan konsultan. Terus, pas nyari full timenya tuh yang sebidang lah, maksudnya yang masih dilingkup yang sama gitu. Ternyata pas dijalanin, kayak kurang, gimana ya, di tempat itu emang perusahaannya udah lama. Dan, kayak buat carry pad itu kurang banget dan buat dari Sergi belajar. Itu perusahaan yang pertama? Iya, yang sebelum ini. Oke. Yang kedua, ternyata lo pindah, nggak kondusif juga buat belajar? Iya, betul. Itu nggak, sebenarnya ini tuh sebelum pindah tuh udah konsul sih sama temen yang kebetulan juga kerja di situ. Dan, dia bilang di sini oke buat belajar. Maksudnya kayak, even cuma bukan on PNS ya, kesempatannya buat eksplor banyak hal tuh lebih banyak. Karena bermitra sama banyak pihak, kayak gitu. Tapi, ya itu, perusahaannya sayangnya adalah masuknya pas lagi pandemi gini yang nggak kondusif buat berkegiatan ya, dalam bekerja, segala macam kayak gitu. Nah, kalau di sebelumnya tuh, selain kayak ruang buat belajarnya sedikit, career path-nya juga susah kayak gitu. Ini lebih ke personal sih, nggak nyaman sama lingkungan kerjanya. Itu sebenarnya udah ditahan-tahan banget. Cuma... Di sebelumnya kerja yang kayak gimana yang bikin nggak nyaman? Ya, orang-orangnya sih. Kayak bosnya itu kayak seksis, kayak gitu. Terus kayak suka bawa hal-hal personal ke pekerjaan. Kayak attack personally gitu. Misalnya, misalnya dia merasa kayak, aku nggak perform gitu. Dia tuh bisa kan kayak nge-point out bagian mana yang aku kurang perform di dalam pekerjaan. Tapi dia malah nge-attack, kamu ada masalah di rumah. Kamu sama orang tua kamu baik-baik aja. Which is, I found very uncomfortable. Dan aku kayak, aduh, kayak nggak bisa gitu. Maksudnya kayak, walaupun udah ditahan-tahan ya. Aku berusaha rasional gitu. Kayak, ini tuh pekerjaannya udah full time, udah settle lah ya. Dibanding kayak aku harus pindah ke tempat yang masih kurang, ya nggak pasti gitu. Karena aku balik ke tempat yang harus, yang pakai perjanjian kontak kayak gitu. Tapi, buat aku personally, aku jadi kayak nggak bisa enjoy pekerjaan itu. Dan, ya gitu. Dan, ya alasan lainnya adalah, I'm going nowhere gitu. Dengan, aku bertahan di situ. Ya, mungkin yang perlu kamu lakukan adalah perbanyak opsi. Oke. Udah ada pilih di sini. Jadi, wuh, apa yang do? Mungkin, kapan-kapan ini bisa dibikin sponsor ya. Kalau pertanyaan gue, gue ditanggap. Sini bisa ada ruang buat sponsor. Jadi, kayak sambil gue ngobrol gitu kan. Mungkin kalau ada teman-teman dari brand yang pengen product placement di situ kan. Sini. Itu kan masih kelihatan bisa lah. Ada dua hal yang penting menurut gue. Pertama, do your own research. Tentang, gitu kan. Kayak, kamu nggak nyaman kerja di sini. Yes. Terus, ketika pindah, ternyata nggak nyaman juga nih. Nah, mungkin, kamu harus tahu lebih hal apa yang bikin kamu tidak nyaman. Gitu kan. Dan, riset lebih banyak tentang perusahaan-perusahaan yang kira-kira kamu bakal nyaman di situ. Atau misalnya, perusahaan yang kira-kira bakal nyaman. Atau misalnya kalau ada lowongan gitu kan. Ada lowongan apa. Yaudah, kamu riset dulu tentang kantor. Oh, kira-kira environment-nya gimana? Ada nggak ya orang yang gue kenal yang kerja di situ yang bisa gue tanya-tanya? Kira-kira bosnya seksis nggak gitu kan. Atau segala macam gitu. Jadi, itu akan membuat kamu lebih gampang bekerja di sana. Lebih nyaman. Karena takutnya gini. Ya, kita ada probation 3 bulan. 3 bulan kamu bekerja nggak nyaman, oke cabut lagi. 3 bulan lagi nggak nyaman, cabut lagi. Proses adjustment itu kan sebenarnya capek ya. Apalagi 3 bulan, 3 bulan. Ya, itu kan kayak lo constantly adjusting. Dan itu capek banget. Dan jadi, mungkin bisa kamu riset dulu. Dan perbanyak opsi. Aku nggak tahu sebelumnya kamu ngelamar ke berapa kantor. Tapi mungkin, ya opsinya diperbanyak aja. Jadi kayak, kirim aja kayak 50-100 CV. Lamaran pekerjaan gitu. You have nothing to lose anyway. Oke. Sebenarnya, ini di concern aku adalah kayak, I'm afraid that I have nothing to sell gitu. Karena, Aku udah, Maksudnya kayak udah beda dari yang pertama. Terus yang kesini pun aku nggak sempurna gitu. Karena aku poncet bidang. Dan, maksudnya concern aku adalah, Kan banyak yang require buat berapa lama. Terus require umur juga sih. Itu yang jadi concern aku. Maksudnya, walaupun aku masuknya masih entry level. Banyak yang kayak buat, Buatnya ubah bidang baru misalnya. Kalau misalnya banyak opsi itu kan ada batasan umur gitu. Dan aku kan udah masuk ke batas maksimal buat kayak gitu gitu. Understandable. Understandable. Nah, jadi antara satu kamu cari, Yang buka lowongan buat fresh grad. Yang benar-benar kayak zero experience, oke. Atau kedua, Kan kamu toh ada pengalaman bekerja satu setengah tahun sama satu tahun di bidang A dan B. Itu sebenarnya bisa jadi, Ya, bisa lah buat nambah-nambahin portfolio gitu. Project apa yang kamu kerjain, resultnya gimana gitu kan. Project apa, ya dalam setahun nggak mungkin kamu ngerjain satu project doang. Mungkin ada beberapa gitu. Ini bisa di, Di, apa, Dikumpulin, Dikompal, Kamu bikin lah, Tuangin ke dalam porto. Jadi orang yang ngerti pun, Oke, oke. Ini orang ngerjain ini, ini segala macam. Atau cara berikutnya, Yang buat kamu menunjukkan, Apa, Buat kamu bisa lebih kompetitif adalah, Ya, kamu belajar dulu. Kamu ikut training, kamu ikut workshops gitu kan. Kamu misalnya kayak, Gue pengen bekerja di, Di apa ya, Gue pengen bekerja sebagai penulis deh, misalnya yang gampang. Ya penulis kan jelas ya, Kayak, oke, mana tulisan lo? Gitu kan. Jadi kamu, Yaudah kamu, Misalnya, Oh, tapi saya nggak bisa nulis. Yaudah ikut workshop. Workshop belajar menulis apa segala macam. Belajar. Terus, Baru kamu kasih lihat, Oke, ini tulisan saya. Ini yang saya bikin. Terus siapa tahu, Apa, siapa tahu ini akan memenuhi standar dia. Tapi kalau, Sepertinya, Misalnya perusahaan ini misalnya, Perusahaan ini lebih butuh data analis. Kamu masuk data analis, Tapi gue nggak ada pengalaman sebagai data analis. Either satu, Kamu, Yaudah kamu magang dulu sebagai data analis. Dalam artian ya, Gue nggak ngerti data analis, Tapi gue pengen belajar, Gue persedia magang, Misalnya, Kalaupun nggak dibayar, Atau dibayar setengah gaji, Gue nggak masalah. Munggu, Atau cari perusahaan yang benar-benar kayak, Yaudah kita nyari orang yang nggak ngerti data analis, Dan mau kita train. Jarang kayaknya ada perusahaan kayak gitu. Atau mungkin kamu butuh, Ya, Training dulu. Kamu butuh cari workshop, Training soal data analis, Sehingga, Kamu ada skill-nya, Dan kamu bisa lebih pede buat ngelamar kerjaannya. Jadi, sebenarnya, Ini mungkin aku, Banyakan mikir ya, Over thinking aja, Aku mikirnya kayak, Ya itu, Maksudnya kayak, Ini employernya ngeliat, Maksudnya dia udah, Sekitar dua tahun, Dua tahun bekerja, Tapi kayak, Masih loncat-loncat, Terus kayak, Belum, Kelihatan jelas, Ini sebenarnya ngarahnya kemana, Kayak gitu, Terus kayak, Tepat mikir juga, Kalau misalnya, Aku balik lagi ke, Kerjaan yang pertama, Maksudnya, Kan aku lebih lama ya, Bekerja di bidang itu, Is it okay gitu, Maksudnya aku udah, Kerja di situ, Dari bidang A, Ke bidang B, Terus berikutnya, Bidang A gitu, Kenapa enggak, Masalahnya apa gitu, Intinya gini, Intinya gini, Kalau lamaran pekerjaan itu ya, Lawangan pekerjaan, Right, Kamu akan dibayar, Sesuai dengan, Kapabilitas kamu, Jadi dalam artian, Oke gue punya, Dua tahun pengalaman kerja, Ya gue akan dibayar segini, Orang yang belum punya pengalaman kerja, Akan dibayar lebih rendah, Orang yang punya 10 tahun pengalaman bekerja, Bayarannya pasti lebih mahal, Iya kan, Right, Nah jadi itu aja gitu, Jadi, Mungkin selling point kamu adalah, Gue lebih mencari, Ruang untuk belajar, I don't mind, Being paid less, Misalnya, Dengan misalnya, Oke gue, Gue mau coba bidang baru, Tapi gue belum ada pengalaman, Yaudah, Lo treat gue as a, As a fresh credit aja, Gue ada background ini, Gue sudah bisa bekerja dalam, Tim gue sudah pernah bekerja, Ngerjain proyek gini-gini, Nah itu kan bisa jadi selling point, Iya, Tapi ya mungkin, Kalau dari sisi perusahaan, Ya downside-nya adalah, Oh orang ini gak ada pengalaman, Tapi mungkin, Ya gue bisa pay less, Dan kalau dia bisa, Yaudah gue akan, Lihat perkembangannya, Kalau misalnya dia, Kerjanya bagus, Dalam artian probation oke, Ya mungkin, Bisa, Karirmu bisa akan lebih berkembang, Di perusahaan itu, Oke, Oke, Iya, Benar, Baru, Tercerahkan, Jadi, Don't think too much, Sekarang lebih ke, Fokus lo mau, Nyoba yang mana, Bidang A, Bidang B, Atau bidang baru, Bidang C, Yang manapun, Yang mau kamu, Apa, Yang mau kamu, Jalani, Konsekuensinya tadi, Oh ya gue cuma punya pengalaman, Satu setengah tahun, Satu tahun, Atau mungkin, Bidang baru gue gak ada pengalaman, Otomatis, Gue, Bersedia, Dibayar lebih rendah, Oke, Dan IC, Motivasi kamu kan sebenarnya, Lebih ke, Ruang untuk belajarnya ya, Kayaknya bukan, Ya uang, Mungkin, Prioritas keberapa, Tapi yang pertama adalah, Perkembangan karir, Jadi carilah, Perusahaan-perusahaan yang benar, Ngasih ruang, Buat karyawan yang berkembang, Nah riset lah disini, Oke, Oke, Baik, Ada lagi? Udah cukup sih, Makasih banyak ya, Sama-sama, Semoga membantu ya,